Dalam upaya percepatan pelayanan vaksinasi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini sepertinya mulai dihadapi berbagai kendala untuk mencapai cakupan sasaran ke seluruh kecamatan. Pasalnya, di tengah gencarnya pelayanan vaksinasi COVID-19, persediaan dosis vaksin pun kian menipis. Kondisi ini diakui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Dr. LVNI, bahwa dari total persediaan sebanyak 113.520 dosis vaksin yang diterima pemerintah daerah setempat, penggunaan vaksinasi sudah mencapai sekitar 90 persen lebih. Artinya, saat ini hanya ada sekitar 10 persen atau lebih kurang 11.352 dosis yang tersisa untuk disuntikan kepada warga atau sasaran vaksinasi. Terkait hal tersebut, Dr. LVNI yang juga sebagai jurubicara saat gas COVID-19 mengklaim, pihak pemerintah daerah setempat telah menyampaikan laporan dan mengusulkan penambahan dosis vaksin, mengingat saat ini keinginan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 sudah semakin meningkat. Untuk ketersediaan vaksin sendiri, saat ini vaksin kita sudah mau habis, kita sudah di atas 90 persen penggunaannya. Namun hari ini kita kembali dapatkan, sedang kita ambil ke provinsi. Saat ini kita sedang mengambil ke provinsi itu ada sejumlah sekitar 8.000 dosis lagi. Tapi kita terus upayakan bagaimana supaya vaksin ini cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya.